Para DLGBT di Taipei digelar Sabtu kemarin bertemakan Embrace Inclusion, turut dihadiri Wakil Presiden Xiaobi Kim, jumlah peserta mencapai 180 ribu orang. Sepanduk yang bertuliskan menjadi diri sendiri. Wakil Presiden Xiaobi Kim ikut dalam barisan berjalan di sepanjang jalan Renai Seksyen 1. Terlihat pasukan baju warna-warni mencolok yang sangat menarik perhatian. Para DLGBT tahun ini memasuki tahun ke-22 dan untuk ke-6 kalinya setelah Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis diloloskan. Wali kota Taipei, Changwan, anak memberikan tanda tangan sebagai simbol menyemangati dan mendukung. Karpol TPP ikut hadir dan mendukung para DLGBT menggunakan kesempatan ini mengusung amandemen teknologi reproduksi berbantuan atau TRB yang juga dibutuhkan oleh kelompok lainnya selain pasangan suami istri. Selain tokoh politik, drag queen Nymfiawin ikut memposting di Instagram mengenakan busana emas menyoroti para D kelompok LGBT yang membuat isu LGBT hangat dibicarakan oleh masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.